Selamat pagi Bapak Ibu Bapak Ibu Selalu baik Dia tidak pernah meninggalkan kita Dia menolong kita Menghibur kita Tapi kadang-kadang Bahkan bukan kadang-kadang Bahkan sering Kita yang gak percaya sama Tuhan Sehingga apa yang ada Kita sering kecewa sama Tuhan Karena apa? Karena ego kita Karena ambisi kita Karena kekuatan kita Kita menggunakan kekuatan kita sendiri Bahkan Kita tidak menyerahkan hak kita Sehingga kita selalu banyak menuntut Kita selalu banyak menuntut Tuhan kenapa begini? Kok doa saya gak pernah dijawab? Kok Tuhan kenapa kok Hari-hari ini masalahku bakal banyak? Kok Tuhan orang yang tidak melakukan Seperti yang saya lakukan Mungkin kita rajin berbeja Rajin berdoa Rajin membaca firman Kok begini-begini aja Banyak hal itu membuat kita kecewa Tapi percaya Bapak Tuhan itu baik Karena di Matius 11 Ayat 6 katakan Dan berbagialah orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Tuhan mau Kita tetap berkehagia Dan tidak kecewa Dan tidak menolak Tuhan Karena rancangan Tuhan Rancangan damai sejahtera Mari kita buka di Yeremia 29 Ayat 11 Yeremia 29 Ayat 11 Ya Saya bacakan Sebab itu aku mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikian La firman Tuhan Yaitu rancangan Damai sejahtera Dan bukan rancangan kecahkan Untuk memberi kepadamu Hari depan yang penuh pengharapan Tuhan sudah merancangkan kita Dari awal Untuk itu Tuhan sangat baik buat kita Allah sudah merancangkan kita Di kejadian 1 Ayat 27 Dia membuat kita Dia menjadikan kita serupa Dan segambar dengan Allah Uji Tuhan Sudara Jadi Allah menciptakan kita Bukan hal yang Ece-ece Bukan hal yang asal buat Tetapi dia menciptakan kita Serupa dan segambar Dengan dia Melalui Penciptaannya Kemudian manusia jatuh Dalam dosa Ketika manusia jatuh Dalam dosa Allah pun tetap Mengirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus Untuk menyelamatkan kita Karena Allah apa? Karena Allah mengasihi kita Karena Allah baik buat kita Yaitu dia menyerahkan Anaknya yang tunggal Supaya kita diselamatkan Bahkan Ketika Yesus Dibangkitkan Di hari ketiga Tuhan juga Memberikan Ruh penghibur Buat kita Jadi saudara-saudara Saya ingin Bernungan pagi ini Dia mengingatkan kita Jangan pernah kecewa Dengan Tuhan Jangan menggunakan Ego kita Jangan menggunakan Ambisi kita Kekuatan kita Untuk menuntut Tuhan Memaksa Tuhan Untuk memberi Apa yang kita inginkan Kuncinya Apakah hari-hari ini Kita tetap percaya Kalau Tuhan setia Ada contoh Di firman Tuhan Di kisah Yusuf Mungkin Bapak Ibu Sudah pernah dengar Dan sering sekali Yusuf dipilih Dijual oleh Saudara-saudaranya Dimasukkan ke sumur Dijual ke potifar Di potifar Dia di Apa? Dilecekan Di fitnah Dimasukkan penjara Ya Betapa Saya berpikir Wow Yusuf Luar biasa nih Responnya ya Walaupun Sebagai manusia Pasti dia kecewa Tuhan kenapa nih Tuhan saya tidak melakukan Apa-apa Saya hanya Membantu Saudara-saudara Tiba-tiba saya Dijual Kemudian saya Dibuang Dan macam-macam Sebagai manusia Pasti kecewa Tapi Kita baca Di Kejadian 50 Ayat 20 Apa yang Respon Daripada Yusuf Kejadian 50 Ayat 20 Ini sebagai contoh Kita Tetap Percaya Bahwa Tuhan baik Dan jangan Pernah Kecewa Dengan Tuhan Memang Tetapi Allah Telah merekah-rekahannya Untuk Kebaikan Wah Luar biasa Bapak Ibu Bapak Ibu Hari-hari ini Mari kita tetap Percaya kepada Tuhan Percaya bahwa Ia setia Percaya dia tidak Ternah meninggalkan Kita Apapun Kondisi Situasi Keadaan kita Hari-hari ini Hari-hari ini Keluarga saya Lagi diserang Dengan Sakit perut Sakit perut Dari mulai Istri Anak Ya Dari nomor pertama Kedua Ketiga Bangka empat Ini semua sakit perut Sakit perut Yang melilit Dan Hari ini Saya juga berdoa Saya bilang Tuhan Sakit perut Bisa bareng-bareng Kenapa Apakah salah makan Tapi saya Mau belajar Percaya Tuhan Pasti Saya percaya Kalau Tuhan Melindungi Rumah tangga saya Anak-anak saya Istri saya Dengan percaya Itu membuat Kita Menjadi serupa Dengan Kristus Respon kita Tindakan kita Seperti Yusuf Memiliki respon Yang benar Puji Tuhan Saudara-saudara Hari ini Mari Tuhan Tidak pernah gagal Dalam rancangannya Tuhan tidak pernah Ingkar janji Buat kita Untuk itu Katakan Tuhan itu baik Katakan Tuhan itu setia Katakan dengan Iman Yes Tuhan Kau baik Buat saya Yes Tuhan Jadilah Kehendakmu Rancanganmu Damai Sejahteramu Tuhan Rancangan Yang perlu Pengharapan Itu terjadi Dalam hidup kita Saudara-saudara Hari-hari ini Dunia akan terus Menekan dengan Situasi Kondisi Membuat kita Menuntut Tuhan Untuk Melakukan Apa yang kita inginkan Tapi Percaya Tuhan memang Sudah punya Rancangan Jadi Ikutlah Rancangannya Tetap bersyukur Tetap Percaya Serahkan hak kita Kepada Tuhan Seperti Yusuf Mari Bapak Ibu Mungkin Renungan ini Singkat Biarlah Pesan Mungkin Renungan hari ini Adalah Percaya Tetap Percaya Allah itu Setia Tetap Percaya Rancangan Tuhan itu Baik Di hidup kita Tetap Percaya Bahwa Kita Diciptakan Serupa Dan Segambar Dia 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 Mau Rancangannya Digenapi Dalam hidup kita Menjadi Saksi Kristus Dalam kehidupan kita Dimanapun kita Berada Menjadi Serupa Dengan Kristus Menghadirkan Kerajaan Dalam Setiap Kehidupan kita Puji Tuhan Bapak Ibu Mari kita Bersyukur Kami bersyukur Bertapa Engkau Mengasih Kami Kami mengingat Yesus mati Buat kami Supaya kami Diselamatkan Supaya kami Serupa Dengan Engkau Supaya kami Menjadi Saksi Menghadirkan Kerajaan Allah Dalam hidup Tuhan Engkau Baik God Is Good God Is Good Thank you Tuhan Kami bersyukur Kasih dan Setiamu Buat kami Engkau Selalu Baik Buat kami Terima Kasih Buat Sharing Hari ini Buat Perjamuan Hari ini Kami Serahkan Sepanjang Hari ini Tuhan Penuhi kami Beri kami Kekuatan Untuk kami Berjalan Dalam Jalan-jalan Untuk kami Menjadi Orang-orang Yang dapat Diandalkan Dan dapat Dipercaya Tuhan Dalam kehidupan kami Kami bersyukur Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berterima kasih Haleluya Amin Amin Kami berterima kasih Kami berterima kasih Kami berterima kasih